Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan percaya penuh pada Tuhan. Mengapa hari ini kita akan membicarakan nomor tujuh, supaya kita bisa terbebas dari tekanan hidup ini, saudara perlu seorang juru selamat. Mari kita lihat pada waktu Daud, dia terlepas dari kejaran Saul. Dia berkata demikian ya, saya bacakan dari 2 Samuel, Bacar 22, mulai ayat 1 sampai 3. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau penyelamat, menyelamatkan aku dari kekerasan. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini, pada waktu kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, kalau kita bisa bergantung kita tahu siapa penyelamatkan kita, maka kita bisa terbebas, ya, juru selamat kita. Saya pernah juga, orang kesesakan itu kadang-kadang karena dosa. Karena dia berbuat dosa, lalu dia seperti dihantui oleh dosanya sendiri. Pernah dulu ada seorang yang counseling pada saya, dia sudah berbuat dosa, lalu dia menyesal, tetapi gak bisa seketika hilang walaupun menyesal. Dia menangis, dia gak bisa berbuat apa-apa, karena dosanya menghantui dia terus. Lalu ya kita berdoa bersama-sama, kita menyerahkan kepada Tuhan, apalagi, ya, saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus itu pada waktu dia mati di kayu salib. Kalau kita mau menyerahkan semua beban dosa kita kepadanya, maka dia melalui di penyalipan itu, saudara, dia itu mau mengangkut dosa isi dunia. Dia menggantikan yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Itulah karena Allah itu mengasihi kita. Ia memberikan, ya, anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya, percaya, saudara. Gak gampang orang percaya, ya. Jadi dia harus berpengalaman, percaya. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Hanya percaya saja. Percaya bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Dia sudah mengangkut dosa kita. Yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu janji Tuhan. Jadi percaya bahwa kalau dosa kita kita serahkan, dia mengangkut dosa kita, dan Tuhan Yesus itu mati, dikuburkan itu untuk menguburkan semua dosa-dosa kita bersama kematiannya. Lalu tentunya ia bangkit dan kembali ke sorga. Menyediakan tempat bagi saudara-sat saya. Jadi pada waktu kita ada kesesakan, kita serahkan bahwa Tuhan itulah penyelamatku, ya. Dan Tuhan itulah yang menyelamatkan aku dari kesesakan. Nah, saudara, kalau saudara ada yang merasa punya kesalahan, dosa, atau saudara kesesakan karena masalah kehidupan ini, baik di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam sekolah, ya saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan. Dia penyelamat kita. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh, mohon pengampunan dosa itu Tuhan akan mengampuni, ya. Jadi, walaupun memerlukan waktu, tapi berdoa harus percaya pasal penuh, percaya penuh. Bahwa Tuhan itu penyelamatku. Jadi kita bersama-sama dengan Daud, ya. Bersenang, apa, hati ngeplong, karena dia sudah terlepas dari kejaran. Karena selama dia dikejar juga, dia berdoa. Selama ada orang jahat terhadap dia, dia selalu berserah kepada Tuhan. Jadi mari kita semuanya menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Karena ada penyelamat kita, ada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami datang padamu, ya Allah Bapak kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, karena kami tahu, bahwa Engkau yang menyelamatkan kami. Dari dosa-dosa kami, dari kesesakan hidup kami, dari segala masalah kami. Biarlah Tuhan, semua orang yang merenungkan firmanmu ini, bisa pasrah, bisa menyerahkan dirinya, bahwa ada juru selamat. Sehingga kami diselamatkan dari kesesakan hidup ini. Dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama yang sudah kami naikkan doa ini, yaitu Yesus Kristus. Kami menaikkan seluruh doa kami ini. Terima kasih Tuhan, atas janjimu Engkau akan menyucikan kami, Engkau akan menyelamatkan kami, dan Engkau akan mendengarkan doa kami, dan mengabulkan doa kami. Amin. Selamat malam, saudara-saudara, dan selamat pagi bagi orang yang merenungkan firman ini. Masih pagi ya. Sampai berjumpa pula. Ciao.